Al-Fatihah Kemudian ternyata beliau adalah seorang Nabi Waraqah bin Naufal Ketika dikabarkan kepadanya Tentang apa yang terjadi Ya terhadap Nabi SAW Dan beliau tahu ini adalah Berarti ini Nabi ini Sampai turun kepada Malaikat Maka dia mengatakan Seandainya aku ini masih muda Wahai Muhammad Ini saya akan menolongmu dengan Pertolongan yang sekuat-kuatnya Karena saat itu Waraqah bin Naufal sudah tua Kalau aku masih muda Ketika kamu diusir oleh kaummu nanti Aku akan menolongmu dengan Seluruh tenaga yang aku miliki Maka Nabi heran Mereka akan mengeluarkan aku Mereka akan mengusir aku Maka Waraqah bin Naufal Yang dia sudah membaca kitab-kitab sebelumnya Tidak datang seseorang Yang Dia membawa Seperti yang kamu bawa Kecuali dia akan diuji Kecuali dia akan dimusul Berarti ini adalah Kaidah Orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Dia akan mendapatkan ujian Dia akan diuji oleh Allah SWT Mungkin dari keluarganya Mungkin dari orang tuanya Mungkin dari suaminya sendiri Itu ujian adalah sunnah Allah Tapi barang siapa yang diuji Karena Allah Maka Allah akan Mengganti Setiap ujian yang menipah dia Dia rugi apanya Rugi kehormatannya Akan diganti oleh Allah Dia rugi hartanya Akan diganti oleh Allah Dia rugi apa saja Kalau dia rugi di dalam jalan Allah Maka Allah akan mengganti Makanya Syekhulullah SAW mengatakan Barang siapa yang karena Allah Menjadi rusak Diuji Tapi ujiannya di dalam jalan Allah Karena dia berpegang teguh dengan Syariat Allah Maka Allah akan menggantinya Akan mengganti Dan tentunya Balasan yang paling baik adalah Surganya Allah SWT Dan dalam sebuah hadith Nabi SAW memberikan kabar gembira Beli mengatakan Bada'al Islam ghariban Islam datang dalam keadaan asing Sendiri Nabi SAW sendiri Belum ada temannya Ya Dan di sekitarnya banyak orang musyrik Ya Dan mereka dikenal Bengisnya Bahkan mereka adalah Sangat berpegang teguh Dengan nenek moyangnya Kalau mereka dicelak Bapaknya Mereka bisa Marah Bisa naik pitam Bisa terjadi peperangan Di antara mereka Kalau sampai Mencelak bapaknya Apalagi membunuhnya Mereka sangat tak asub Dan fanatik dengan Adat istiadatnya Dan agama nenek moyangnya Kita bisa bayangkan Satu orang Melawan orang Semuanya itu Ya Dengan sifat yang keras Ya Dan mereka Memiliki adat istiadat Yang kuat Dan akan kembali asing Ya Jadi islam tersebar Banyak orang Mekah yang mereka Kenal islam Ya Masuk ke dalam Agama islam Setelah Islam ini tersebar Maka nanti akan Kembali Asing Banyak orang yang Masuk islam Betul Tapi Kualitas keislaman mereka Berkurang Ya Masuk islam Asyadu'ala ilaha illallah Asyadu'ala muhammad rasulullah Tapi gak mau belajar Tapi gak mau berhijab Tapi gak mau baca quran Dan seterusnya Akhirnya apa Orang yang berhijab Dianggap aneh Jadinya Ya kan Karena banyak yang Yang tidak berhijab Misalnya Kemudian ada orang Yang kembali kepada Agama yang benar Dianggap dia Aneh Akan kembali Asing Siapa yang beruntung Yang sama Seperti yang lain Atau orang yang asing Tadi Iya Fatubah lil'hurabah Maka beruntunglah Orang-orang yang Dianggap asing Kalau kita ingin beruntung Maka Jadilah apa Jadilah orang asing Bukan melancong Bukan Bukan Maksudnya orang asing Karena dia melaksanakan apa Agamanya Kalau hanya sekedar Jeleneh Bisa Semua orang juga bisa Aliran-aliran sesat Juga mereka bilang Kita kan orang asing Padahal dia asing Karena jeleneh memang Ya Tapi kalau kita asing Karena memang Berpegang teguh dengan agama Itu yang dimaksud Ya Fatubah lil'hurabah Maka Berbahagialah orang yang Yang dianggap asing Kemudian Beliau ditanya Siapa ya Rasulullah mereka Beliau mengatakan Dalam adik yang lain Masing-masing dari kalian Akan masuk ke dalam surga Kecuali orang yang Tidak mau Mereka mengatakan Kalau ya Rasulullah Wamanhum Wahai Rasulullah Siapa orang yang enggan tadi Berang siapa yang Mentaatiku Maka dia akan masuk ke dalam surga Dan berang siapa yang Maksudnya aku Maka dia Maka dia lah orang yang Enggan Hadis yang pertama tadi Kalau gak salah Kelanjutannya Ya Beliau ditanya tentang Siapa orang-orang yang asing Orang-orang yang soleh Di tengah-tengah kerusakan manusia Ini namanya orang yang asing Ya Orang-orang yang soleh Ketika kerusakan manusia Orang-orang yang soleh Berarti sesuai dengan dalil Kerusakan manusia Mereka menjauh dari Syariat Ya Ada pun hanya sekedar Njeleneh Ya Maka ini bukan Berarti dia benar Karena banyak orang yang Njeleneh dan dia salah Njeleneh dan ditambah dia Dia salah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya